Selama bulan suci Ramadan, sejumlah warga binan pemasyarakatan WBP di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang mengikuti solat terawih berjamaah di Masjid Baitul Maghfiroh selasa malam 12 April. Masjid tersebut berada di kawasan lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang di Kampung Banjar, Kilometer 18 Kijang, Kepupatan Pintan. Sebelum solat terawih berjamaah, para WBP tersebut sebelumnya mendengarkan tausia. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang, Wahyu Prastio mengatakan, selain di masjid, ada juga WBP yang menjalankan ibadah solat terawih bersama di blok masing-masing. Hal itu dikarenakan kapasitas masjid sangat terbatas untuk menampung seluruh jamaah, yakni hanya sekitar 150 jamaah yang bisa ikut solat terawih berjamaah di masjid. Selain itu, para warga binang pemasyarakatan juga melakukan tausia bersama. Malam pertama kita melaksanakan salat terawih, saya sampaikan bahwa momen yang sangat dinantikan oleh seluruh umat muslim, termasuk juga saya rasa di dalam lingkungan lapas narkotika, dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Sebuah bulan yang penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmat, penuh dengan tekah. Kami sangat berharap jajaran tukas lapas narkotika bisa memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya. Baco, salah seorang warga binang pemasyarakatan lapas narkotika kelas 2A Tanjung Pinang, berasa senang dengan hadirnya kegiatan keagamaan selama bulan suci Ramadan. Pertama, untuk orang yang pribadi sendiri, yang kedua untuk keperibadian teman-teman, perubahan demi perubahan, dari beribadah, dari sesama teman, dari ucapan, di bulan tujuh Ramadan ini banyak yang diutarkan oleh para pausat-pausat dari luar. Kalau di luar dulu ada juga, cuma tidak sesering di lapas, karena di lapas narkotika ini, kami sebagai OBV dibina untuk banyak melakukan hal-hal yang positif.